Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami di Indomobile Creative Seperti film bioskop terbaru yang kami sajikan untuk kalian semua Ini adalah press cleaning dan press conference jatuh cinta seperti film-film Yang sudah tayang pada tanggal 30.06.2023 So, gimana cuplikannya kalau bisa tonton video kami yang saat ini Oke, kalau begitu langsung aja yuk Kita undang dan akan kita panggil Ini dia teman-teman dari Jatuh Cinta Seperti di Film-Film Yang pertama akan bergabung bersama kita Ko eksekutif produser Yonatan Nugroho Kita kasih tepuk tangan Ko Yonatan, let's go Berikutnya ada juga ko eksekutif produser FX Irwan Oke Ko Yon Iya, gabung sama kita Kemudian juga selangku produser Ernest Prakasa Juga ada Ko eksekutif produser kita Benedion Raja Guguk Let's go Ini dia eksekutif produser kita Dipa Andika Nah, yang berikutnya ini Pertemuan sore ini Kayaknya langsung pengen noyor ya Kita akan ketemu Yang Menjadi Payoram Yaitu Alex Abad Payoram bisa juga Payoram Dimana Alex Abad Ini dia Payoram Yeay Oke Jatuh cita seperti di Film-Film Suriana Paramita Kemudian juga Sutradara Yandi Lawrence Silahkan duduk Dan saatnya kita bertemu dengan Para cast lainnya Ini dia Sebagai Dion Dion Wiyoko Yes Dion Wiyoko Kalau ada Dion Sebenernya akan ada Selin ya Kita mau ketemu sama Selin Yaitu Shila Dara Oke Oke Ini dia Shila Dara bergabung bersama kita Berikutnya Sebagai Julie Diperankan oleh Julie Estelle Dan marilah kita bertemu Dua Lovebirds kita Sebagai Hana Nirina Zubir Yes Yeay Dan langsung juga Hadir bersama dengan bagus Yaitu Ringo Agus Rahman Silahkan duduk teman-teman semua Nah ini kan beda banget nih Shila Dan apa namanya Pada saat akhirnya liat Kok karakternya ini Beda nih dari yang sering Biasanya dapat berulang gitu kan ya Kamu sendiri Menanggapi karakter Selin ini Kayak gimana? Pertama pasti Seneng ya Karena akhirnya aku Bukan jadi pemeran yang terlibat tragedis Akhirnya aku bisa happy-happy di lokasi Benar Tapi juga Sebuah challenge juga sih Buat aku karena Selin ini kan dia lebih dominan Jadi Beda banget sama personality aku yang asli Jadi sering banget kayak Tiap kita shooting Yandy ngasih notes kayak Shel coba Naikin lagi Naikin lagi Dari pun sampe Kemaren kita lagi dubbing Buat salah satu scene di film ini pun Yandy selalu Ngingetin untuk Kayaknya Selin itu lebih dominan deh Coba Kayaknya suaranya lebih Ada wibawa Gak kayak aku hari-hari Berarti kebalik Kalau saya sering disuruh sama Yandy Jadi buat aku Walaupun seneng Dan Karena bobot emosinya Kayak Hih asik Kayak karyasat aja nih Memerankan diri sendiri Betul Dian Uyoko Pendalamannya 39 tahun Oh 3 Iya dari lahir Dari lahir Dari lahir Dia pendalamannya 39 tahun Dan Terima kasih buat Yandy Menciptakan karakter Dian Uyoko Setelah kenal 7 tahun ya Dan akhirnya karakter Dian Uyoko Hadir di film Luar biasa Dan sanya Dian yang bisa ngejauh Kalau ide dari Gue gak gitu ya Lu gimana ya Lu gimana Karena gue yang tau-li tau Dian Uyoko tuh gimana Bener sih Eh tapi kan Dian Uyoko yang asli Di dunia nyata Sama di film Kan Pasti tetep ada perbedaannya dong Atau gak ada Gimana ya Gue juga Sudah dipandang Dian Uyoko tuh Kayak gitu banget gitu ya Gue gak terima Itu justru Memang gitu Jadi dia ini Gue pencitraannya bagus Jadi luar itu kan Orang-orang tidak menyangka ya Ternyata ini realnya seperti itu Jadi dia sebenernya Ngebuka karakter asli Dian Uyoko ya Gitu gak Atau ada yang sebenernya Yang lu tambahin Atau lu kurangin Dari si karakter Dian Uyoko di film Bisa jadi gitu Dan mungkin Gak tau sih Kalau dari Yandy sendiri Menciptakan karakter Menciptakan dialog-dialog itu tuh Katanya sih bikin komedi Gak tau deh Sukses apa enggak ya Jadi ya gue menerima-nerima Yandy kok gini banget ya Tapi ini lucu yang Ya udah dicoba deh Yang mau disampaikan gak sedikit gitu Tentang karakter Dian Uyoko di film Buat temen-temen media hari ini Aduh Yang mau disampaikan Karakter gue nya sih Nah iya Iya bener Udah guys Eh nanti gue udah sampein lagi sih Eh udah nonton lagi Yaudah lah Gue pasrah aja sih Gue dari awal Terima proyek ini Aduh gue perasa Pasrah aja malu ya Pokoknya Semoga sih ini film ini Berjalan dengan lancar lah Pokoknya Oke Oh that's very supportive Tepuk tangan dong Dian Uyoko Sebagai Dian Uyoko Kalau dari kami Kami percaya bahwa Konten Kualiti konten itu Pasti dicari oleh masyarakat gitu ya Dan kalau melihat dari Tim yang mengerjakan Tim dari Imaginary Timnya Kak Ernest Dipa Dan Kak Ceritra Kak Ayandi Dan lain-lain Dan seluruh Cast dan kru nya Saya yakin bahwa Ini justru sesuatu yang akan unik Apalagi waktu ditawarin Di sharing tentang ini Unik nih filmnya Hutan putih Dan justru itu menurut saya Kita harus support Karena ini Memberi warna Dan memberi opsi Bahwa film di Indonesia Tidak cuma begitu-begitu aja Tapi bisa memberi opsi lain Yang juga berkualitas Yang bisa menghebohkan Dunia Perfilman Indonesia Oke Justru karena Perbedaan dan keunikan itu Justru yang bikin yakin ya Karena itu yang Akhirnya akan menjadi variasi Dan pastinya juga Kekuatannya di kualitasnya Oke Kita udah bisa lihat Tadi sama-sama ya teman-teman Kualitasnya sih Tidak diragukan ya Oke Terima kasih Pak Yonatan Aku mau berhubungan Kak Nang Hei Hei Kita kan ketemu dari Preskone pertama sebelum mulai syuting Yes Disitu kelihatannya kamu tegang sekali Ya beda banget Sama mood hari ini Wah Hari ini udah lebih lepas Lebih lega Walaupun Sebenarnya juga ya Sebenarnya justru ini lagi tegang Tegangnya banget Oh gitu Dibanding sebelum syuting Semua Bahkan sampai Maksudnya kenapa Sampai sebegitu tegangnya Karena proses ini yang kita jalanin selama Lima tahun Lima tahun Jadi dari awal Jadi sama-sama research Dia datang ke tempat siaran Nah Perhatiin Kalau temen siaran Bikin catetan Bikin catetan Kayak gitu Sampai akhirnya Finally This day Ini masih kayak nahan air mata Gitu kan Kayak ngerasa Wah Lima tahun tuh kan Kalau dibilang Waktu yang Ya dibilang panjang Lumayan Dibilangin pendek Enggak Ya kan pendek Kalau lima tahun Jadi Aduh Lagi masih mix feeling Dari tadi pegang ke waktu Kalau lalu Kayak Oh my god Apa sih Apa sih perasaan yang Maksudnya kan Kita melihat dirinya Sebagai Aktor Yang jam terbangnya Tinggi Gua Jadi apa yang kamu Bikin deg-degat Apa ini bukan yang biasa Gitu Just another Apa namanya Premier gitu No Karena Melihat sekali Betapa Ya tadi Perkembangan skripnya Seperti apa Terus kemudian Mencari rumahnya Yang ingin menaungi film Ini juga proses Kita terlibat juga ya Sampai kita sama-sama Lu ada temen gak Lu ada temen gak Lu juga Sampai sebegitunya Jadi kayak Sama Mita Sama Yandi Juga yang kayak Guys nih gimana nih guys Ya gitu Makanya Aduh Ini bener-bener Ini kayaknya Ditoil dikit Kayaknya nangis Sabar nih Terima kasih di Rina Yaaay Agus Yaitu Ringo Agus Rafa Ya Nah ini hati-hati ya Ini ngeluarin suara emasnya nih Kalau udah mulai Pakai mic 21 nih Kayak gini nih Tunggu tunggu Ernest Ini pocongnya mana ya Ada pocongnya Bukan itu Ini kita udah ngeluarin budget Ini Pak Yoram cincinnya mana Tiga dipakai Lamar gue harus ngelamar Nek Ini Kayaknya mau dilamar Nanti nanti Karpet lamar Ya gue Sebenernya gue Dedekan dari tadi Juga sama Gue ini adalah Gak tau ya Sudah lama Akhirnya Film ini Akhirnya bisa Kayak Pertama kali ketemu Penontonnya Gue juga dari tadi Disamping mulu Melihat beberapa reaksi Gitu Kayak Gimana Seneng ya Tapi Seneng Akhirnya Terima kasih ya Tadi reaksinya Cukup menenangkan gue Buat menjalani malam ini Terima kasih Gitu Well Kalau tadi kan Yandi memang Kayaknya suka banget Nge intertwine Real life-nya aktor Sama karakter ya Iya betul Iya kan Terutama di Ruyoko sih Tadi udah Ruyoko sangat Iya kan Nah juga Ternyata juga Gitu kan Ada karakter-karakter Kalau Hana itu Lebih ke Mungkin Waktu itu kan Dari Hana itu Mungkin Apa ya Cerita Dan mungkin Melihat kemiripan Dari Kalau karakter sih Karakternya beda Bahkan Kalau misalnya Sheila itu disuruh Gede-gedein Aku gengnya Jadi kalau lagi acting Kita tuh udah saking Udah ya Maksudnya Barengan terus Jadi kayak Pas lagi shooting tuh Kita liat-liatan gitu Begitu take gitu kan Action gitu Oke Cut Terus benar liatkan Kayak D nya Terus komunikasinya Gini Ruyoko Sekali dia Cuma pake mata Oh Oh Oke Kecilin dikit Jadi punya bahasa Sendiri Iya Jadi udah ada suara Ada kode-kode morse Oh udah gak ada suara Yang bener-bener kayak Tolong Bang Irina Enggak ada Kayak gitu Atau pake HT Gitu kan Tolong- Tolong Irina selalu bilangin Kecilin dulu gitu Gak ada Bener-bener cuman Best friend code gitu ya Tapi best friend nya gitu Kecilin boleh Kecilin gedean banget nih Nah Kalo Ringo sendiri gimana Karena kan Ringo Agus Rahman Bagus Rahman Biasa masih ada sih Bagaimana miripin Beda Bagaimana liat Bagus Rahman Beda banget Boleh mengocorin gak Boleh mengocorin gak Bukan masalah bagus sih Bukan nama Tapi lebih kepanjang Bagaimana cara Ringo Agus Rahman Approach Man Tampaknya dulu Oke 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 Jadi ini emang Ada kan orang-orang Kalo misalnya Lu curhat sama siapa gitu Kalo gue curhat sama Misalnya Des Tato Jangan pernah Karena pasti bocor ke Tora Atau Vincent Itu pasti Hal terdalam Nah kalo misalnya Cerita sama Yandy Banyak langsung jadi film Keren Mending cerita sama Yandy aja Gitu Lagi bener Gue ucapin ke siapapun Tapi jadi film Sama orang langsung liat mereka tinggal ngebak, ya beneran gak sih ini? Tapi kalau disediakan karakter, tapi kan jauh, jadi Bagus Rahmat Dari Agus Rahmat jadi Bagus Rahmat jauh, jauh beda banget Urusnya aja beda banget Jadi gue beberapa sama, gue kayak pas ngeliat skenario nya pertama kali, lah ini kan cerita gue Nah itu dia pertanyaan gue, bener gak sih trik peringgo dalam PDKT tuh kayak bagus gitu Nah iya kurang lebih ada Tanyanya ke gue dong Karena kan gue yang selama hidupnya dia juga mengakui siapa yang didekati dan bagaimana cara mendekatinya Dan lu bayang gak, dia melakukan itu ke gue tuh kayak I know you did that too Tadinya, tadi kan gue liatkan adegan hampir cuman gak? Cuman? Dulu kita dikasih tau nya cuman beneran Itu cuman beneran tuh? Hah? Gitu? Dia deg-degan Dia deg-degan langsung mulai rapihin gigi lo Lo pake mehel ya? Ya gue langsung akhirnya rapihin waktu itu Liat dong, senyum dong sekarang Iya Dengan trikman seperti ini, dengan cerita kayak gini Langsung mau? Atau ada proses-proses pertimbangan dulu? Jadi sebenernya yang pertama ngubungin saya tuh Ernest Ernest ngubungin saya cuman Jules, gue ada film nih, udah lu baca aja dulu Jadi lu, dia dengan pasti kalau Gresy Miria itu ya Beneranya dia gak mau invest juga, pengen lu aja Lu aja aneh Pada saat itu gue tuh rada yang kayak, aduh tapi gimana ya Karena kebetulan waktu itu lagi hamil, hamil muda Jadi maksudnya, aduh udah lu baca aja dulu abis itu lu kabarin gue Ya udahlah Dan itu bener-bener jujur ya, itu pengalaman saya pertama kali baca script tuh Dari awal sampai selesai itu gak berhenti-berhenti dan memang gak mau berhenti Jadi bacanya tuh enak banget gitu Gue yang pengen impressed gitu Kayak, wah gila ini script bagus banget ya Dan karena gue memang suka banget sama scriptnya Akhirnya gue ngubungin Ernest lagi gitu Dan Nes, yaudah deh yuk ketemu Yandy Ya udah lu ketemu aja dulu sama Yandy Dan ngobrol lah sama Yandy dengan konsep yang mau dibikin item putih Dan justru menurut gue tuh menarik banget ya Dan ya akhirnya meskipun dengan hamil Ernest, udah tenang aja nanti kita bisa akalin dengan kostum Dan pokoknya disesuaikan lah Ya buat gue itu suatu kesempatan yang gue gak mau gak mau gak mau miss juga Gue juga mau ikutan film ini karena filmnya bagus Ada seumonya juga ya Seumonya juga ya Seumonya juga gitu Jadi yaudah deh gue mau ikutan meskipun hamil Pas shooting tuh lagi berapa bulan ya Julie? Empat setengah Empat setengah ya Alright Dan hasilnya wah suka banget tadi ngeliat Julie di layar lebar tadi ya You tripping You tripping Bener-bener Baiklah Dan ngeliat hasilnya gimana Julie? Hasilnya yang pasti seneng banget Sama kayak Ernest bilang tadi Tadi juga gue kayak ngeliatin gitu Gimana ya orang nonton dengan hitam putih ini Ternyata pada ketawa gitu Jadi wah seneng-seneng ternyata penonton juga bisa menikmati film ini Alright kalau gitu Puk tangan sekali lagi Julie Estelle Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you